Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Chandra, di channel Terapin Tech. Di video kali ini, sesuai janji saya, kita bakal coba gaming tes si Samsung Galaxy S10 ini. Karena memang SOC dari hape ini sangatlah gahar, yaitu menggunakan Snapdragon 855 dengan 7nm. Apalagi saya juga belum pernah coba sih untuk SOC ini, karena ini adalah SOC mantan flagship. Bahkan masih worth it sampai sekarang harusnya. So, apakah benar SOC Snapdragon 855 masih gahar buat diajak nge-game di tahun 2021? Daripada kelaman, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, jadi sebelumnya saya pengen nge-dielasin sedikit spesifikasi dari Samsung Galaxy S10 ini. Nah, untuk layarnya sendiri, hape ini menggunakan panel Super AMOLED dengan resolusi 2K yang bisa dipush hingga 2K. Jadi, resolusinya ini udah anti-burik ya, guys ya. Nah, terus juga untuk SOC-nya sendiri, hape ini pake SOC dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 855 dengan 7nm. Kebetulan memang ada dua seri ya, yang pertama dari Exynos dan juga ada seri yang dari Snapdragon, si Samsung Galaxy S10 ini. Nah, kebetulan saya mendapatkan yang seri Snapdragon 855. Jadi, sangatlah okey banget menurut saya ya, karena memang Snapdragon itu agak sedikit susah katanya. Nah, juga untuk baterai sendiri, hape ini memiliki kapasitas sebesar 3000 mAh. Nah, sebelumnya kita udah ngelakuin benchmark dari hape ini, yaitu Samsung Galaxy S10 alias S10. Nah, di sini di aplikasi Antutu Benchmark, di versi Antutu 9.1.7, kita mendapatkan skor dikisaran 514 ribuan. Dengan skor GPU-nya mendapatkan di 137 ribuan. Dan untuk skor GPU-nya sendiri di angka 184 ribuan. Jadi, untuk masalah skor Antutu, hape ini udah sangat tinggi banget. Yaitu di atas 400 ribuan. Nah, terus juga di aplikasi Geekbench 5, hape ini juga mendapatkan skor yang cukup tinggi nih. Dengan single core-nya di angka 731 dan multi-core-nya di angka 2487. Jadi, untuk masalah skor, hape ini sepertinya nggak usah diragukan lagi ya, dari pengujian benchmark kedua aplikasi tersebut. Nah, kebetulan untuk variannya sendiri, hape ini adalah varian yang 8x128. Jadinya ini untuk variannya udah sangat pas banget. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ke masalah gaming test-nya. Di sini kita untuk main game, kita atur brightness-nya ke 60%. Terus juga mainnya kita pakai Wi-Fi only ya, guys. Jadi, di sini kita punya 5 game yang bakalan kita mainin. Dari mulai game PUBG Max, PUBG Mobile, Mobile Legends, PES 2021, dan juga Bensin Impact, guys. Jadi, kelima game ini kita langsung coba aja di Samsung Galaxy S10 ini. Oke, jadi langsung aja kita mulai game yang pertama. Yaitu Garena Prefire Max. Nah, di sini kebetulan layar hape ini udah 2K, guys. Ya, pastinya harusnya udah anti-burik. Jadi, kita nggak usah pakai yang namanya Insto. Insto ini cuma buat layar yang masih Full HD Plus aja. Sementara hape ini layarnya udah 2K. Jadi, udah pastinya anti-burik buat main game Apep Max ini. Nah, tapi kalau misalnya masih burik aja, si Apep Max ini ditakdirkan sebagai game paling burik di Playstore sejagat raya. Sampai kapanpun. Nah, untuk cuten grafiknya, di sini kita bakal coba settingan rata kanan dengan filternya yaitu Full Color. Hal hasil untuk IPS-nya sendiri, di mode CS kita mendapatkan IPS yang sangat stabil. Yaitu di kisaran 55-59an IPS. Tapi terkadang ada frame drop sih, hingga 45an IPS. Tapi kalau misalnya suhunya udah mulai panas aja. Kalau misalkan suhunya masih normal, hape-nya masih bakal lancar terus buat main game Apep Max ini. Lalu di mode Bat Royale sendiri, hape ini sangatlah stabil, yaitu di kisaran 60 IPS buat main game Apep Max di mode Bat Royale. Dan kalau misalnya frame drop bisa sampai 35an IPS jika suhunya udah mulai panas. Memang ya, kelemahan hape ini mungkin di bagian suhu ya. Kayaknya Samsung memang kelemahannya di situ. Maka dari itu, IPS-nya di-nerve dan diturunkan. Nah, terus juga untuk masalah baterainya, disini 3300 mAh menurut saya cukup ngap-ngapan ya buat main game Apep Max di Samsung Galaxy S10 ini. Disini buat main game Apep Max selama 20 menitan, baterainya ini berkurang sekitar 13%. Terus juga untuk suhunya disini cukup panas, ya bahkan ini sangat nggak nyaman banget menurut saya. Yaitu di kisaran 49 derajat Celcius pas main game Apep selama 20 menitan. Jadi menurut saya buat main game Apep aja hape ini udah sangat panas menurut saya. Saya juga bingung sih kenapa hape limbah flagship ini cepet banget panas. Apakah komponennya udah diganti? Saya kurang tahu. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Mobile Legends alias game Mati Suri. Nah, untuk setting grafiknya, hape ini udah dapet di settingan Ultra. Udah jelas banget ya, hape ini buat main game Mobile Legends kayaknya bisa ngelibas dengan cukup baik. Terus disini kita settingan rata kanan semua ya. Halah sih untuk fps-nya sendiri ya, hape ini mendapatkan fps yang sangat stabil. Yaitu di kisaran 60 fps, terkadang memang ada frame drop sih pas waktu suhunya udah mulai panas. Paling kalau misalnya frame drop-nya itu di kisaran 49 fps aja sih. Dan itu menurut saya nggak terlalu frame drop parah. Ya, overall buat main game Mobile Legends doang, hape ini udah bisa ngelibas dengan cukup baik. Nah, terus juga untuk masalah baterainya, pas main game Mobile Legends selama 1 match kurang lebih 15 menitan, disini berkurang sekitar 9%. Dan untuk suhunya sendiri di kisaran 47 derajat Celcius. Jadi memang sangatlah panas ya buat main game Mobile Legends doang, alias game Mati Suri. Padahal game ini sangat laringan. Tetep aja si Samsung Galaxy S10 ini cukup panas guys. Lanjut ke game selanjutnya yaitu PUBG Mobile. Nah, untuk setting grafiknya kita bakal coba di settingan HDR Extreme. Karena kita udah bosen ya untuk settingan Smooth Extreme. Disini kita bakal coba di settingan HDR Extreme. Jadi ini untuk grafiknya bener-bener nggak seburik game sebelah. Walaupun udah di update ke Max, masih aja burik. Emang tuh game aneh ya. Halo hasil untuk FPS ini sendiri, HP ini buat main game PUBG Mobile. Kita mendapatkan IPS yang sangat stabil, yaitu di kisaran 60 fps. Terkadang memang ada kerasa frame drop sih, pas waktu suhunya udah mulai panas. Dan kalau misalnya frame drop, itu bakalan nggak nyaman banget sih ya buat main game PUBG Mobile di HP ini. Dengan settingan HDR Extreme. Karena disini bener-bener kayak maksain banget. Untuk grafiknya bagus, IPS-nya pun juga sangat maksain. Ya jadi menurut saya mendingan di settingan Smooth Extreme aja kali ya guys ya. Agar mendapatkan IPS yang stabil dan suhunya pun juga nggak terlalu over. Lalu untuk baterai sendiri, pas main game PUBG Mobile selama 15 menitan, disini berkurang sekitaran 15%. Terus juga untuk suhunya sendiri di kisaran 52 derajat Celcius pas main game PUBG Mobile selama 20 menit. Jadi memang buat main game PUBG Mobile, HP ini lebih panas daripada game sebelah. Karena mungkin emang ini settingannya adalah HDR Extreme. Jadi pastinya akan memaksa si HP buat bekerja lebih keras. Lanjut ke Game Pass 2021. Nah untuk setting grafiknya, disini kita bakal coba di settingan High 60 IPS. Hal hasil untuk IPS-nya sendiri, disini buat main Game Pass 2021, kita mendapatkan IPS di kisaran 45-55an IPS. Memang untuk IPS-nya nggak stabil di 60, tapi overall disini menurut saya buat main Game Pass 2021, dengan IPS 45-55an IPS aja ini udah cukup bagus banget ya guys ya. Karena buat main Game Pass itu nggak membutuhkan IPS yang terlalu tinggi. Ya sekedar 50-an IPS aja itu udah cukup bagus banget lagi guys ya. Nah terus juga untuk baterainya sendiri, disini berkurang sekitaran 13% pas main Game Pass 2021 selama 20 menit. Lalu untuk suhunya sendiri, disini di kisaran 51 derajat Celcius pas main Game Pass selama 20 menit juga. Lanjut ke game yang terakhir, yaitu game paling pelit dengan event yaitu Bensin Intake, alias game Paralum. Nah untuk setting grafiknya, disini kita bakal coba di settingan normal 60 IPS. Bang, kenapa nggak coba di settingan high 60 IPS? Kalau misalnya di settingan high, mungkin hape ini bakalan ngap-ngapan. Tapi disini kita bakal coba di settingan normal 60 IPS aja. Halah selanjutnya untuk IPS-nya sendiri, ya hape ini mendapatkan IPS di kisaran 41-52an IPS aja. Dan kalau misalnya frame drop, bisa sampai 15-an IPS, yang menurut saya ini sangat-sangat drop banget. Tapi pas waktu suhunya udah mulai panas aja. Memang ya kelemahan hape ini sepertinya di bagian suhu. Kalau misalnya suhunya udah panas, bakalan dinev performanya. Ya kita bisa maklumin lah, untuk main game Bensin Intake, hape ini cukup ngap-ngapan ya. Walaupun kuat memang. Tapi ini suhunya bener-bener kerasa panas banget ya guys ya. Bayangkan aja buat main game Bensin Intake. Dengan settingan normal 60 IPS. Coba mungkin kalau misalkan kalian pengen coba, bisa di settingan low 60 IPS aja. Tapi untuk settingan normal 60 IPS dengan IPS segini, menurut saya udah cukup oke banget sih. Nah terus juga untuk baterainya sendiri, hape ini berkurang sekitaran 13%-an pas main game Parawibu selama 20 menit. Dan juga untuk masalah suhunya nih, yang paling panas. Yaitu di kisaran 55 derajat Celcius buat main game Bensin Intake selama 20 menit. Jadi menurut saya hape ini udah pas banget buat dijadiin setrikaan di rumah kalian guys. Karena memang suhunya ini bener-bener kerasa nggak nyaman banget pas waktu digenggam. Kesimpulannya guys ya, menurut saya memang untuk masalah performa Snapdragon 855 ini sangatlah menjanjikan banget untuk sekarang. Dan mungkin bisa dipake 2-3 tahun ke depan. Karena memang SOC ini sangatlah powerful. Bahkan Snapdragon 845 aja masih ada yang pake. Gimana Snapdragon 855 ini? Ya yang menurut saya Samsung Galaxy S10 ini masih worth it lah untuk kalian beli. Tapi buat main game-game yang ringan aja. Seperti game Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Atau nggak buat main game Apex Max itu masih oke banget sih. Tapi kalau buat main game PES 2021, game Bensin Impact, apalagi mainnya cukup intense dan non-stop. Itu bakalan bisa sangat nggak nyaman banget di tangan kalian. Tapi untuk penggunaan normal aja seperti main social media, nonton film, buka TikTok, dan lain-lain. Ya buat multitasking lah istilahnya. Disini masih oke banget sih Samsung Galaxy S10 ini ya guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut temen-temen gimana? Apakah temen-temen punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika temen-temen punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa jelasin terus di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di srpintekno. Jika temen-temen mau nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you! Samsung Galaxy S10. Bagus sih. Cuman cepet panas nih hape. Waduh, waduh, waduh. Takut meledak doang. Tungg. Shut up.